Awal gejalanya hampir mirip-mirip, batuk, pilek, panas. Tapi khusus kasus-kasus yang akhir-akhir ini happening nih, biasanya demamnya dominan di awal, batuknya itu lebih hebat, tapi tidak sesak. Itu yang membedakan. Kemudian kalau untuk kasus-kasus kapan batuk itu perlu dilakukan pemeriksaan, ya kalau sudah misalnya 3 hari, 3 hari dia panasnya tinggi, masih penuh panas. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di acara Bincang Sehat RSUD SLG. Hari ini kita akan membahas tentang pneumonia pada anak. Judulnya adalah Waspada Pneumonia Pada Anak. Dan tentunya saya, Dr. Rika sebagai host tidak sendirian karena akan ditemani oleh salah seorang dokter spesialis anak dari RSUD SLG yang beliau memang sehari-hari sudah handal nih, menangani masalah-masalah kesehatan pada anak. Kita sambut bersama-sama ya, Dr. Bayu Prabowo, spesialis anak. Halo dokter, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Jadi Rika sehat? Alhamdulillah sehat juga dok. Hari ini dokter, kita akan membahas tentang pneumonia pada anak. Jadi dok, sebenarnya dok, pneumonia itu apa sih dok? Kok akhir-akhir ini rame sekali dok? Ya, terkini memang pneumonia ini akhir-akhir ini jadi salah satu trending tropik ya di kita di Indonesia ini. Dan juga membuat rejeki saya jadi tambah ini karena pasien-pasien pneumonia ini jadi tambah banyak ini. Cuma ya memang awal-awal itu mulai kasus ini hype ini terutama kan mikoplasma pneumonia ini yang dari Cina. Oh iya dok, yang pneumonia misterius itu ya dok ya? Itu kan mulai berita itu kan mulai November sebenarnya. Dan di Cina kasusnya banyak. Bersamaan dengan musim dingin di sana memang. Tapi enggak cuma, penyebabnya enggak cuma mikoplasma. Jadi salah satunya mikoplasma dari sebab-sebab lain, virus, bakteri termasuk covid sendiri juga di sana juga lagi naik juga. Ya, sedangkan pneumonia sendiri sebenarnya kalau secara gampang sih, dia itu adalah suatu gangguan nafas bagian bawah. Jadi kalau gangguan nafas itu ada yang gangguan nafas atas, ada yang gangguan nafas bawah. Nah itu pneumonia ya. Gejalanya sendiri sebenarnya juga mulai dari ringan, sedang berat. Tapi gampangnya kalau ketemu kasus batuk, pilet, demam, kemudian kadang-kadang ada nyeri dada. Kemudian kalau berat disertai dengan sesak, rasa sesak. Kemudian ada hidung yang kembang kempis, kemudian ada tarikan dinding dada. Nah itu berarti termasuk dalam kategori yang pneumonia berat. Jadi memang yang gejala umumnya itu batuk tadi ya dok? Batuk, panas, sesak ya dok ya? Ya, jadi harus ada batuk, pilet, panas. Dan nanti yang membedakan penyebabnya itu harus dilakukan pemeriksaan lainnya. Oke, berarti memang ada saat-saat tertentu yang orang tua perlu untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan ya dok ya? Ya. Itu saat ditemukan gejala apa saja dok? Misalkan apa batuk harus langsung berobat atau bagaimana dok? Ya, jadi karena kalau keluhan di poli anak, di poli klinik anak itu paling sering memang batuk. Nah, batuk ini kapan sih kita harus waspada rata-rata? Karena batuk ini tidak semuanya dari pneumonia. Bisa jadi infeksi saluran nafas atas misalnya flu biasa atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ketika anak itu yang membedakan nanti adalah awal gejalanya hampir mirip-mirip. Batuk, pilek, panas. Nah, tapi khusus kasus-kasus yang akhir-akhir ini happening nih, emicomulasi pneumonia biasanya demamnya dominan di awal, batuknya itu lebih hebat, tapi tidak sesak. Nah, itu yang membedakan. Kemudian kalau untuk kasus-kasus kapan batuk itu perlu dilakukan pemeriksaan ya kalau sudah misalnya 3 hari, 3 hari dia panasnya tinggi masih terus panas. Nah, sebenarnya kondisinya itu menurun, biasanya dicertai kejala-kejala muntah, lemes. Kemudian, biasanya temukan kejala misalnya anaknya jadi males-malesan, kemudian kelihatan tidak aktif. Nah, karena tanda awal anak itu tidak sihat, sebenarnya anak itu kurang aktif dari biasanya. Biasanya. Jadi, pasti ada apa-apa nih kalau anaknya ini tidak aktif. Awalnya lari-lari, suka manjat-manjat, lemarinya dipanjati semua, terus anaknya itu tiba-tiba ngelentruk, tidak aktif. Nah, itu mungkin anaknya tidak sedang baik-baik saja itu perlu dilakukan pemeriksaan. Kemudian dihitung nafasnya cepat apa tidak. Terus kemudian usaha nafasnya, misalnya nafasnya cuping hidung ini kembang-kempis, dadanya itu ada tarikannya, ada cekungannya itu berarti ini sesuai ini harus segera. Kalau gitu tidak hanya diperiksaan, harus segera dibawa ke UGD. Iya, berarti memang ada saat-saat tertentu yang harus dibawa ke UGD ketika tadi muncul ada hidungnya kembang-kempis, dadanya retraksi ya, jadi nafasnya ikut ketarik, lalu ada sesak yang berat. Ya, nafasnya lebih cepat juga dari biasanya. Nah, nafasnya misalnya sesuai usianya, kalau misalnya nafasnya biasanya anak-anak ini usia 20, ini nafasnya kelihatan lebih cepat, nah ini tanda-tanda berarti dia ada sesaknya. Baik dokter, wah ternyata pneumonia itu serem juga ya dokter ya, bisa menyebabkan meninggal nggak dokter kalau pneumonia ini dokter? Ya memang salah satu, lima besar kematian anak, terutama badita itu karena pneumonia, jadi problem dari dulu nggak bisa selesai, sampai sekarang masih lima besar kematian terkenanya karena pneumonia. Iya, jadi bukan hanya pneumonia pikoplasma saja ya dok ya, memang dari dulu pneumonia ini sudah ada? Iya, sudah ada. Oke, oke. Ya, mikoplasma sendiri juga bukan sesuatu yang baru, sejak dulu itu sebenarnya sudah ada. Jadi kalau kita bicara mengenai pneumonia, sebabnya itu kan dari virus, kemudian bakteri, ada jamur. Nah, virus mulanya para influenza termasuk kemarin yang covid itu masuk virus, kemudian jamur misalnya jamur-jamur, dari berbagai banyak jenis jamur bisa. Kemudian bakteri lah, bakteri ini ada dua, bakteri yang tipikal sama atipikal. Yang tipikal itu yang paling sering sebenarnya, tipikal itu streptococcus dan sebagainya, atau pilococcus dan sebagainya lah. Nah, mikoplasma ini masuk ke yang tipikal, yang paling sering tipikal ya mikoplasma. Mikoplasma. Nah, kalau kita ngomong usia nih, usia kapan sih? Curiga. Karena penemuan ini bisa mulai dari bayi sampai nanti dewasa itu bisa. Nah, mikoplasma ini paling sering kalau di prevalensi itu di umur sekolah-usia sekolah. Oh, jadi memang yang resiko tinggi itu memang yang usia sekolah-sekolah ya dok ya? Sekolah, memang secara ternyata bisa mengenai yang usia di bawahnya, tapi secara prevalensi memang dia paling banyak ditemukan di usia sekolah. 5 tahun ke atas itu kan sudah masuk TK di sini. Iya, sudah banyak bertemu orang mungkin ya dok, salah satunya penyebabnya itu. Ini bukan penyakit yang baru kayak kemarin covid orang rumah bingung, tapi kalau mikoplasma ini sudah lama ada. Dan sulitnya itu kadang-kadang yang ciri khasnya mikoplasma ini dia tidak ada sesek kadang-kadang. Cuma batuk, batuknya hebat, panasnya tinggi, kemudian dia tidak sembuh-sembuh. Begitu di ronsen gambaran paru-parunya ini tidak sesuai sama kondisi klinisnya. Kondisinya anak ini baik, tapi ronsennya ini jelek. Misalnya ada perselubungan di paru-parunya. Nah itu saya penuh mohonin nanti, wailian obatnya juga nanti akan berkembang. Berbeda, oke. Berarti malah ini ya dok menurunkan awarenessnya para orang tua ya. Soalnya anaknya penampilannya itu baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang terserang mikoplasma pneumonia. Lalu dok, sekiranya dok, ada nggak dok yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak-anaknya biar tidak sampai tertular atau terkena pneumonia ini dok? Jadi kalau misalnya ini dok, sebenarnya dulu waktu ketika jaman pandemi covid dulu, anak-anak yang sakit, batuk, pilek, dihari, yang sakit itu jarang dok. Artinya ketika aktivitas itu di luar, kemudian bebas di luar, nggak ada pembatasan, dulu masih rajin pakai masker, sekarang sudah nggak lah itu, cara penampilannya sebenarnya kalau anaknya nggak pengen sakit sebenarnya harus di karantina. Tapi kan nggak mungkin, harus di sekolah dan sebagainya. Caranya kalau memang anak itu sebenarnya untuk biar menghindari jadi pneumonia, itu harus dibekali sejak awal. Misalnya sejak kehamilannya itu sudah harus rutin kontrol, minum konsumsi vitamin dan sebagainya. Jangan sampai ibu-ibu ini melahirkan prematur kecuali ada indikasi. Jangan sampai melahirkan anak-anak yang beratnya kecil, BPLR kurang dari 2.500, karena itu meningkatkan resiko dari pneumonia. Kemudian harus diberikan ASI eksklusif penampilan pertama. Karena memang beberapa penelitian dengan adanya diberikan ASI eksklusif itu menurunkan angka kejadian sakit, tidak hanya pneumonia. Terus jangan lupa memberian imunisasi. Walaupun kalau kita ngomong mengikoplasma pneumonia ini belum ada imunisasinya, tapi kalau kita ngomong pneumonia ini banyak jenis imunisasinya. Nah memang sekarang ini banyak ASI eksklusif itu tiba-tiba menghubungi, awalnya nggak mau imunisasi tiba-tiba pengen imunisasi pneumonia-pneumoni. Padahal yang dimaksud mikoplasma pneumonia ini belum ada imunisasinya. Tapi ada beberapa imunisasi yang mencegah pneumonia, ada misalnya imunisasi PCV, kemudian influenza, kemudian campak itu kan juga bisa pneumonia. Yaitu tiba-tiba ini banyak yang minta, banyak yang minta, oh ini memang ya awareness-nya ada. Itu memang harus dilengkapi walaupun nggak berhubungan. Kemudian jangan sampai ini jarak antara anak ini terlalu dekat juga. Itu menyangkut nanti kepadatan di lingkungannya. Misalnya rumahnya ini ukurannya masih ngekos, guna anaknya tiga, itu kan kelembabannya tinggi. Itu resiko terjadinya pneumonia besar. Kemudian ditambah lagi kalau misalnya bapaknya ini merokok. Itu meningkatkan, atau ibunya ini masih suka bakar-bakar sampah. Itu meningkatkan resiko pneumonia. Jadi sebenarnya banyak ya dok yang bisa dilakukan, malah sejak hamil, untuk mencegah terjadinya pneumonia ini. Intinya anak-anak itu harus disiapkan jadi anak-anak yang sehat ya dok ya. Baik dok, kalau begitu dok, kalau misalkan nanti sudah terkena pneumonia dok, itu apa bisa sembuh ya dok ya? Kalau untuk pneumonia, insya Allah bisa sembuh. Nanti pengobatannya pun tergantung dari derajat keparahannya. Ada yang tidak semua itu harus rawat inap. Pnumuh ini harus rawat inap itu enggak. Ada, kalau memang gejalanya ringan, itu bisa rawat jalan. Apa yang harus dilakukan ketika menemukan anak-anaknya ini batuk pilek nih? Yang harus dilakukan adalah lingkungannya harus bersih dulu. Karena kalau anak itu kena batuk pilek, kemudian lingkungannya kurang baik, banyak asap. Hanya debu, rumahnya ini pinggir jalan raya, itu resiko penuh tinggi. Itu harus sering dibersihkan rumahnya. Kemudian nutrisinya harus tercukupi. Terus kemudian hidrasinya, cairanya harus tercukupi. Itu tata rasena awal yang bisa dilakukan di rumah, lingkungannya harus baik, penuhi nutrisinya, kemudian cairanya harus cukup. Dan nanti dengan itu akan mengurangi gejala atau mengurangi keparahannya. Kalau memang sudah parah ya, harus diperiksakan. Nanti perlu pertimbangan antibiotik. Nah, antibiotik ini yang antara satu dengan yang lain, itu antibiotiknya akan berbeda. Itu nanti perlu pertimbangan. Sebenarnya perlu pemeriksaan. Pemeriksaan. Baik. Berarti memang bisa ada tata laksana di rumah dulu. Kalau memang sudah ada kegawatan yang tadi dibicarakan di awal, harus diperiksakan. Tapi pneumonia ini bisa sembuh ya dok ya. Gak seperti COVID yang obatnya masih misterius. Kalau pneumonia ini sudah ditemukan. Sudah. Kalau yang di malam ikum masyarakat ini, pengobatannya sudah ketemu. Antibiotik pilihannya sudah ada. Di Indonesia sudah banyak. Baik dok, kalau misalkan dok, ini anaknya sudah pneumonia berat, lalu dibawa ke rumah sakit dok, kira-kira apa ya dok yang akan dilakukan di rumah sakit? Soalnya kan kadang ibu-ibu ini suka khawatir dok, takut anaknya diinfus loh apalah segitu dok. Jadi kalau sudah ketemu kasus yang berat, ya di rumah sakit nanti akan dilakukan. Satu, dipastikan dulu diagnosanya. Nah, pemeriksaan mulai tanya lagi ini gejalanya apa. Kemudian nomor dua pasti dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini ditemukan, gak tarikan dinding dadanya tadi, dihitung nafasnya berapa, kemudian diukur ini saturasi. Ternyata kan sekarang sobat sehat ini sudah punya alat saturasi di rumah. Ini dilihat, anaknya batuk pilek, coba dilihat saturasinya. Saturasinya baik di atas 90 ya. Insya Allah masih aman. Nanti dilakukan juga di rumah sakit. Kalau sudah pasti dilakukan, mungkin diperlukan pemeriksaan penunjang di ronsen. Nah, itu nanti yang membedakan ada beberapa penyebab pneumonia yang kelihatan dari ronsen. Kemudian direcek darahnya, darah rutinnya, direcek bila diperlukan sampai di swab. Nah, itu memastikan dia berusahannya apa. Kemudian kalau memang dinyatakan berat dan harus dirawat, tindakannya adalah satu oksigenasi bila diperlukan. Kalau memang saturasi oksigennya tidak sesuai target, berarti kita harus berikan oksigen. Kemudian, nomor dua, kita berikan cairan infus untuk memenuhi nutrisinya, cairannya dulu. Hidrasinya harus tercukupi. Nutrisi tetap harus diberikan. Saya dia masih minum asih ya, rasinya dilanjutkan. Empasinya juga harus dilanjutkan. Kemudian, terapi spesifiknya ya, antibiotik. Dan juga nanti, supportive terapi. Support terapi itu, misalnya dia ada panas ya, kita berikan obat panas, kalau memang diperlukan. Kemudian, batuk kita berikan obat batuk. Kemudian, sering juga, ini sebah sehat ini, kalau dirumah sakin, anaknya batuk pilek ini, mintanya di nebul, padahal di uap. Padahal, tidak semua batuk pilek itu, harus di uap. Harus di sebuahkan dengan kebutuhan. Kalau tidak diperiksa, ini memang indikasi di uap, ya pasti akan di uap. Seringkali kan juga, batuk pilek minta di uap. Entah itu nanti, di praktek dokter, entah itu nanti di luar itu, seringkali minta di uap. Padahal belum, tidak semua batuk pilek, bisa selesai dengan uap. Baik dok. Dok, terus ada satu lagi dok, ini banyak sekali masyarakat itu, yang suka beli antibiotik sendiri itu dok. Anak yang sakit, dibelikan di mana gitu dok, antibiotik sendiri itu, boleh enggak dok seperti itu dok? Kalau untuk antibiotik, sebenarnya harus digunakan, harus dengan resep dokter. Tentu saja, kalau dengan resep dokter, sesuai indikasi. Jangan sampai memberi antibiotik itu, tanpa konsultasi dulu. Misalnya, memang sering, anak saya periksa dulu, sama dokter dikasih antibiotik ini. Begitu sakit lagi, dikasih antibiotik itu sama. Padahal belum tentu, penyebabnya sama. Jadi jangan memberikan antibiotik itu, secara bebas. Nanti akan memperberat, tugas dokter yang di rumah sakit. Jadi, apa yang dilakukan ya seperti tadi, kalau memang ada, ini ya penuhi hidrasinya, cairannya cukup, kemudian, nutrisinya, dengan lingkungannya harus baik. Itu saja yang bisa dilakukan. Mungkin ada obat batuk pilek, yang biasa dikonsumsi, yang memang boleh dijual bebas, itu boleh dikonsumsi. Tapi, kalau untuk antibiotik, jangan dulu. Karena mnemonikan, bukan hanya karena bakteri. Bisa karena virus, bisa karena jamur. Jadi, antibiotik itu, tidak diberikan kepada semua, mnemonia ya dok ya. Baik dokter, wah, dapat banyak sekali, sobat sehat ini, ilmu-ilmu dari dokter hari ini. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama. Mungkin ada pesan, pesan-pesan, untuk sobat sehat semua dok, di akhir bincang sehat kita hari ini dok. Jadi, bagi sobat sehat di rumah, jangan kematikan, memang penumoni ini, yang lagi hype ini, memang penyebabnya, mikoplasma penumoni, sudah ada di Indonesia, terakhir kan di Jakarta sudah ada, tapi ini sudah ada obatnya. Nah, untuk mencegahnya itu, kita mulai dari, sejak dikandungan, ibunya harus siap hamil, harus siap periksa, minum vitamin, jangan sampai anaknya, lahir prematur, jangan sampai berat badannya kecil, begitu lahir, harus diberikan AC, 6 bulan AC eksklusif. Pemberian, imunisasi, harus dilengkapi. Lingkungannya, harus baik hindari, asap sama debu. Kemudian, nutrisinya harus tercukupi, untuk menghindari penumoni. Kalau memang, ketemu kasus anak itu, batuk pilat, yang harus dilakukan, cukupi nutrisinya dulu, kemudian cairannya dicukupi, pengobatan simptomatis sesuai keluarnya. Simptomatis itu, misalnya panas ya, coba dikasih obat panas dulu, batuk pilat, dikasih obat batuk pilat dulu. Kalau ada tanda-tanda berat, misalnya, anaknya terlihat kurang baik, kurang aktif dibandingkan sebiasanya, kemudian demamnya itu tinggi, sampai 39 atau lebih, kemudian disertai muntah, atau kemudian, tarikan dinding dada, ditemukan di dadanya, itu segera bawa ke rumah sakit. Jadi jangan langsung diobati dengan antibiotik. Wah, terima kasih ya dok ya, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang pneumonia pada anak. Sama-sama dok. Semoga nanti, sobat sehat di rumah, bisa menerima, apa yang disampaikan hari ini, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Setelah saya cukup sekian ya dok ya. Terima kasih untuk sobat sehat semua, yang sudah mengikuti kami berdua, saya, Dr. Rika, dan Dr. Bayu Prabowo SPA. Undur diri, jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh disematkan di kolom komentar di bawah. Lalu jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media RSU DSLG. RSU DSLG, pelayanan prima, komitmen kami. Terima kasih telah menonton!